Dan telah dijadikan indah bagi manusia rasa cinta dan keinginannya atau gairahnya terhadap istri-istrinya Dan terhadap anak-anak dan terhadap perhiasan-perhiasan baik dari emas maupun perak Dan terhadap tunggangan-tunggangan yang baik dan juga hewan-hewan ternak serta berbagai macam perkebunan Yang demikian itulah kesenangan dalam kehidupan dunia dan Allah di sisinya ada tempat tinggal yang lebih baik Ini adalah salah satu tentang ayat yang membahas bahwa cinta itu indah Allah sendiri yang bilang cinta itu indah Siapa yang menjadikan cinta itu indah? Allah Tapi sebelum saya bahas nih saya masih ngeliat nih banyak wajah-wajah yang agak-agak tegang gitu ya Padahal ngebahas cinta itu gak boleh serius loh Jadi pembahas cinta itu Itu biasanya pembahasannya bukan bab cinta Kalau itu bab kematian, bab azab kubur Itu memang harus serius Tapi kalau ngebahas cinta itu He, oh gitu-gitu kan ya Harusnya kita senyam-senyum, santai Dan kalau perlu juga gak perlu berdesak-desakan Kecuali karena emang penuh banget gitu ya Kadang-kadang kan kita pengen menunjukkan, ah Mujil Latif mah luar biasa ya Penuh banget desa-desakan, berhal di luar masih agak-agak lebar tuh Agak-agak banyak tempatnya Intinya ngebahas tentang cinta itu jangan serius Kita menikmati pembahasan malam ini Secara santai nih Saya gak pengen ceramah Tapi pengen sharing-sharing aja Kita akan ngebahas beberapa Sebutlah mungkin kata-kata para ulama tentang cinta Dan Allah sendiri bilang di Al-Quran Cinta itu indah Itu Allah sendiri bilang Allah bilang Allah jadikan indah Atau dijadikan indah bagi manusia Cinta dan gairah terhadap istri Di dalam ayat ini Allah gak bilang terhadap Perempuan secara umum Tetapi An-Nisa disini pake Alif Lam Yang artinya khusus Dan khusus disini artinya is Istri Kalau gak kepada istri Tapi terasa indah Itu bukan dari Allah Aduh Saya mah kalau ngeliat dia Deg-degan aja gitu Kalau ngeliat dia gak bisa berdiri Bisanya jangkok gitu Itu berarti bukan dari Allah Kalau yang kepada istri ada rasanya Itu dari Allah Karena Allah hanya memberikan rasa indah itu Kalau kepada yang halal Yang baik Allah menjadikan iman itu terasa indah Dan menjadikan kalian cinta kepada keimanan Jadi orang yang beriman itu Ngerasain berbunga-bunganya Kepada siapa? Kepada siapa? Kepada pasal Kepada pasangan Teman-teman sekalian Saya pengen bacain beberapa kalimat dari Orang bijak Nih kata para ulama tentang cinta ya Jatuh cinta itu adalah Luapan perasaan paling indah di dunia Setelah iman kepada Allah Jatuh cinta itu Luapan perasaan paling indah di dunia Setelah beriman kepada Allah Jadi gak ada lagi perasaan yang lebih indah Setelah beriman kepada Allah Daripada perasaan jatuh cinta Terutama cinta kepada pasangan Itu indah banget Kemudian kata para ulama Kalau orang lagi jatuh cinta Dunia di mata dia Semuanya terasa mempesona Jadi orang jatuh cinta itu Ngeliat dunia itu indah banget Sebaliknya orang putus cinta Ngeliat dunia itu kayak neraka Jadi kalau kita pengen menikmati hidup Setiap hari terasa indah Apa yang kita lihat itu adalah Kenikmatan, kebahagiaan Maka sering-seringlah jatuh cinta Jadi kalau setiap hari kita jatuh cinta Setiap hari kita bergairah Hidup kita itu kayaknya dunia ini Paling cuma milik kita berdua kan gitu kan Bahasa puisi dulu ya Dunia milik kita berdua Itu kata ulama Kalau orang lagi jatuh cinta Dunia itu di mata dia Jadi sangat indah dan mempesona Dia jadi orang yang paling bahagia Percaya diri Dan lupa dengan semua sakit Yang pernah dia alamin dalam hidup Jadi orang kalau lagi jatuh cinta itu Nggak kerasa sakit Gunung kan Kudaki Berarti orang yang sering naik gunung itu Lagi jatuh cinta tuh Kan gunung kan kudaki Lautan kan Kuseberani Jadi yang sering-sering ke laut Itu lagi jatuh cinta Pelarianya ke laut Ke gunung Dan nggak terasa capek Soalnya lagi jatuh cinta Racun kan Kuteguki misalnya Itu artinya Jatuh cinta Nggak terasa sakitnya Duri Segala macam Orang kan kalau lagi jatuh cinta itu Nggak ada istilah sakit Semuanya juga dia lakoni Dia jalanin Karena dia lagi berbunga-bunga Lagi bergairah banget Lagi jatuh cinta Bayangin Semangat kayak gitu tuh Kita dapetin setiap hari Kalau kita jatuh cinta Setiap hari kepada pasangan kita Jadi orang udah nikah itu Setiap hari itu ngerasain Semangat ABG yang lagi jatuh cinta Itu kan enak banget tuh Itu luar biasa Setiap hari Hari ini hari apa Misalnya kemarin hari Senin Saya lagi jatuh cinta tuh hari Senin kemarin Selasa Jatuh cinta lagi Rabu jatuh cinta lagi Jadi setiap hari-hari itu adalah Hari-hari yang indah Karena selalu jatuh cinta Senyum-senyum sendiri Sial-siul Kemana-mana bersiul Gitu kan Lagi jatuh cinta Terbayang-bayang Mikirin terus Pokoknya bahagia banget deh Orang kalau lagi jatuh Cinta Nih ada lagi kata-kata dari ulama Alangkah beruntungnya Laki-laki yang pulang kerja Dalam keadaan lelah dan letih Lalu di pintu rumahnya Ia menyaksikan Senyum istri yang udah Berdandan menanti kedatangannya Itu indah banget tuh Pulang capek Apalagi kalau kerjanya itu Kerja fisik Kayak seorang tukang misalnya Atau Apa aparat lah Kayak Pak Alri gitu ya Habis melatih pasukannya Misalnya dicipatat Capek-capek banget Pulang macet lagi tuh Dipada larang Pulang-pulang Disambut dengan Senyum istri yang luar biasa Udah dandan banget Buat kita Udah wangi Disambut di pintu itu kan Hilang semua capeknya tuh Kalau kita lagi jatuh Cinta sama kayak kita Malam mingguan nih Ketemu dengan Dalam tanda pentik Dalam tanda pentik itu Pacar kita gitu Ketemu dengan pacar Ngeliat pacar itu kan Hilang semua Perjalanan kita yang Lelah Macet Mungkin pacarnya di luar kota Kita Naik kereta itu Sambil gantungan Sekarang tapi udah gak ada ya Kalau dulu mah Gantung Misalnya di kereta Itu mah dilaluin aja Pas ketemu dengan pacarnya Semua masalah itu selesai Kenapa? Karena dia jatuh Cinta Jadi alangkah indahnya Seorang laki-laki Yang pulang dalam keadaan capek Lelah Sedih Banyak masalah di kantor Tapi ketika sampai di rumah Dia disambut oleh Seorang bidadari Yang cantik menurut dia Kok ada kata-kata menurut dia ya Cantik lah pokoknya ya Cantik Tersenyum Dan udah dandan Menyambut kedatangan Suami tercinta Itu indah banget Terus apa lagi kata para ulama? Banyak lagu Puisi Buku Film Filsafat Dan Bahasa Yang dibuat untuk menjelaskan Makna cinta Ini saking pentingnya cinta Dalam kehidupan manusia itu Coba Lihat Perhatiin lagu-lagu kita Kan hampir semuanya Ngomongin masalah Cinta Bahkan Nasyid juga Ujung-ujungnya Ngomongin masalah Cinta Yang dulunya Nasyid itu masih ngomongin Nasihat-nasihat Tapi lama-kelamaan Jadi ngomongin cinta Ceramah juga gitu Ceramah awalnya Ngomong tentang Rijal Jihad Eh cinta sekarang Saking pentingnya cinta Karena animonya itu tinggi banget Soal cinta mah Artinya semuanya pengen ngomongin cinta Sampai ada Nasyid itu Saya dengerin di MQ itu Apa Aisyah telah pergi Pergi meninggalkanku Jadi kesannya itu Soleh gitu ya Kesannya itu lagu Apa Syair-syair Nasyid Karena ada kata-kata A Aisyah Tapi sebetulnya ditinggalin tuh Aisyah telah pergi Pergi meninggal Mungkin suatu hari Nanti Dia akan kembali Kembali Untuk Bukan gitu ya Jadi cinta banget gitu Jadi intinya itu juga sih Sebetulnya Cuma bahasanya Kalau yang tadi namanya Mungkin Apa Siapalah Namanya Si Apa sih Kalau cewek yang Bukan nama-nama Islam Saya emang gak banyak hafal Nama-nama cewek Soalnya Kalau yang Islam kan Fatima Aisyah Gitu-gitu Jadi karena ada kata Aisyah Kesannya Nasyid Padahal isinya sama aja Dia udah pergi Perginya kemana Ke Khairul Lagi belajar di Al-Azhar Nanti dia bakalan Balik lagi untukku gitu Jadi intinya Banyak lagu dicipta Karena cinta Banyak puisi Dibuat karena cinta Bahkan dulu ketika saya masih SMA Bahkan dulu ketika saya masih SMA itu Saya suka banget Nulis puisi Dan rata-rata Puisinya itu tentang cinta Walaupun saya bukan Karena lagi jatuh cinta Mendeskripsikan tentang cinta Tapi tahukah kita Apa itu cinta Setelah orang mikir Apa itu cinta Setelah orang buat Sastra tentang cinta Setelah orang buat Film tentang cinta Setelah orang buat Nyanyian tentang cinta Kesimpulannya Apa kata Pak Ulama Cinta itu adalah Su'ur la Yusof Cinta itu adalah Perasaan yang gak bisa Didefinisikan Cinta itu perasaan Yang gak bisa Didefinisikan Jadi jangan tanya What is love? Gak ada jawaban yang Paling tepat Karena dia sesuatu Yang gak bisa disebut Tapi bisa dirasain Su'ur la Yusof Cinta itu Perasaan yang gak bisa Didefinisikan Kita agak Coba ilmiah dikit nih Setelah tadi ngomongin Masalah sensasi cinta Ternyata Saya coba baca-baca Cinta itu Bahaya buat kesehatan Kalau belum sah Ini studinya ilmiah loh ya Bukan saya Saya dapetinnya juga Dari internet Ntar cari sendiri deh Ternyata Jatuh cinta itu Bahaya buat kesehatan Kalau belum sah Pertama Menurunkan tingkat konsentrasi Jadi benar kata Mario Teguh Salah satu yang menurunkan Kualitas prestasi Anak muda Indonesia itu Karena cinta Kok keras banget Teri belakang Semangat banget Oke Dokter Helen Fisher Ini benar apa gak ya Tapi saya dapetnya juga Kayak gitu Dari ilmuwan dari Rogers University di Amerika Mengatakan bahwa Seseorang yang jatuh cinta Seringkali ngalamin Kesulitan dalam Berkonsentrasi Karena terus menerus Mikirin orang yang dicintai Ada gak orang yang jatuh cinta Terus gak pernah mikir Tentang orang yang dicintai Kan gak ada kan ya Saya cinta loh sama kamu Tapi kok kamu Apa Gak ngejemput aku Tadi siang katanya Mereka dijemput Oh ya ya Saya lupa Soalnya sibuk dengan kerjaan sendiri Itu gak ada tuh Pasti dia yang disikirin Orang itu Cewek itu Dan gak akan kepikiran yang lain-lain lagi Sampai makan juga Lupa gitu Karena-bara Mikirin dia Hal ini merupakan Akibat dari hormon Dopamin Yang membuat Seseorang lebih obsesif Dan ini lebih sering terjadi Pada orang yang belum Nikah Catat tuh Bagi yang belum Nikah Ternyata bagi yang belum nikah Cinta itu justru Bahaya Makanya saya baru ngerti Oh bener ya Di zaman Rasul Cinta itu hanya Adegan-adegan Yang disebutkan Setelah orang nikah Gak ada cerita cinta Sebelum nikah itu Di zaman Rasul itu Gak ada tuh Kita hampir gak menemukan Ada kisah cinta Sebelum nikah Di zaman Rasul Gak ada Semua kisah cinta itu Terjadi setelah Nikah itu Indahnya cinta di masa itu Kenapa? Karena cintanya itu Cinta yang positif Bukan cinta-cintaan Atau cinta monyet Kedua Bikin mual Cinta itu bikin Mual Ketika seseorang Bertemu pacar Yang dicintai Maka akan terjadi Apa sih ini? Pelepasan Norepidefrin Ada yang ngerti gak? Pokoknya ikutin aja lah ya Dopamin Dan kortisol Mengalirkan darah Dari usut Sehingga memberikan Efek mual Dan rasa gugup Pernah ngerasain gak sih? Yang gitu-gitu Pernah ya? Kalau berarti Memang gak bener nih Cintanya Terus yang ketiga Jatuh cinta itu Bikin gak bisa tidur Susah tidur Orang yang jatuh cinta Sebelum nikah Itu sering susah tidur Karena Secara ilmiah Produksi hormon Dopamin Dan norepinefrin Yang terlalu banyak Sosok ilmiah Tapi gak ngerti Nah gitu pokoknya Ini dapatnya Bukan dari tulisan orang ya Tapi dari Majalah Dan dari surat kabar Yang ada di internet Yang online Terus nih Jatuh cinta itu Baik buat kesehatan Kalau sudah Sah Satu Nambah fit Menurut penelitian Di jurnal Psikofisiologi Kalau kita sering mikirin orang yang kita cintai Kita bisa dapetin energi tambahan Ini kata-kata saya aja nih Yang dibol Kalau mikirin yang ngeselin dari dia Oh gak usah dipikirin Dan menurut sebuah studi dari University College London Olahraga Barang pasangan itu Lebih baik daripada sendiri Nah itu kan keren banget tuh Olahraga barang Pasangan itu lebih baik daripada sendiri Misalnya Gendongin istri dari garasi mobil Sampai ke dalam rumah Wih keren tuh Itu kan olahraga bareng pasangan Jadi pas turun mobil Biar romantis gitu ya Yang 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 Kamu jangan turun dulu Kenapa Ada sesuatu buat kamu Terus kita Kita keseberang gitu kan Bukain mobil buat istri kita Kita gendong Pernah gak gendong istri Ah istri juga belum punya Gimana mau digendong Makanya saya bilang nih Cinta dalam Islam itu cinta yang sah Dan kenapa orang malu-malu Ngomongin cinta yang baik kayak gini Sementara orang gak malu Ngomongin cinta yang Tadi yang negatif Kalau saya sih Pede aja ngomongin cinta yang sudah sah Karena itu bagus banget Luar biasa Rahmat dari Allah lah Jadi Kalau Rasulullah pernah gini nih Pas Rasulullah bawa pulang Sofya Kan Sofya itu dinikahin Setelah habis perang ya Nah pas habis nikah Sofya ini maaf Di antara istri-istri Nabi Yang paling Tidak terlalu tinggi fisiknya Dia agak-agak Imut gitu Bukan unyu-unyu ya Imut Nah Pas Sofya mau naik ke atas onta Karena gak sampai kakinya Akhirnya Nabi itu gini Maaf nih saya protekin dikit ya Nabi itu duduk gini Tuh jantan banget tuh Keren banget tuh Gini loh Jadi Nabi Sofya Gitu kan Naik ke atas lutut Nabi Jadi Sofya itu naik ke atas lutut Nabi Terus dibantuin satu kaki lagi sama Nabi Untuk bisa naik ke atas Unta Kalau dalam bahasa sekarang Enggak usah gitu-gitu Amat kan mobilnya sedan Enggak perlu digituin juga kan ya Kalau mobilnya sedan Terus kita sok-sok duduk kayak gitu Apaan sih loh gitu Gitu kata seorang istri kita Udah aja Kalau bahasa sekarang Maka bukain pintu mobil itu Adalah ngikutin sunnah Nabi Ketika Nabi Mempersilahkan Sofya Naik ke atas onta Dengan Bertanggakan lutut beliau Itu kan romantis banget Dan itu olahraga paling keren Ternyata menurut Orang barat aja Olahraga bareng pasangan itu Lebih efektif Daripada olahraga sendiri Olahraga sendiri kan Cemberut aja Gak jelas gitu kan ya Kalau olahraga bareng pasangan Itu luar biasa Tadi salah satunya Gendongin istri Dari garasi Sampai ke dalam rumah Coba deh Coba Itu luar biasa Saya sering soalnya Makanya kenapa saya rajin lari Apa segala macem Biar bisa gendong istri Terus yang kedua Cepat sembuh Kalau lagi sakit Gimana enggak Kalau lagi sakit Itu cepat sembuh Ketimbang yang jomblo Saya pernah ngerasain jomblo Itu sakit Itu sesama gak sembuhnya Tapi kalau udah nikah Sakit Malam Malam itu juga Sem Sembuh Pas datang Yang aku lagi sakit Kepala nih Yang mana Kepala Dipegang Sebelah mana Yang ini Dipegang Langsung sembuh kan Yang lain yang sakit Memandang wajah pasangan itu Ternyata bisa ngurangin sakit Sampai 40% Wah luar biasa ya Masya Allah Benar kata Nabi Ketika seorang suami Memandang istrinya Dengan kasih sayang Maka berguguran lah dosanya Mungkin gara-gara dosanya berguguran Sakitnya sembuh kan Salah satu penyebab Sakit itu karena dosa kan Jadi pas memandang wajah istri itu Dosa kita berguguran 40% Dosa kita Lalu ketika Istri balas memandang Dengan senyumannya Lalu istri datang ke kamar Maka itu berguguran lagi dosa Lalu ketika mereka tutup pintu Gugur lagi itu dosa Ketika Titik-titik-titik Itu semua dosa itu Luar biasa ya Islam sampai ke sana Nggak bahas Luar biasa Jadi bukan hanya Masalah Have fun Senang-senang Tetapi ternyata Ada hubungannya Dengan tadi Labelnya itu Syariat banget Menurut studi Di Plus One Alasannya Memandang wajah orang Yang dicintai itu Bisa mengaktifkan Pusat reward di otak Yang dapat memicu Pelepasan opioid Alami Yang di bawahnya Nggak usah dibaca Oke Apa tadi Cepat nyembuhin Sakit Hanya dengan melihat Wajah pasangan Sama kayak seorang ayah Yang capek banget Tapi terus pas pulang ke rumah Ngeliat wajah anaknya Yang paling dia cintai Itu kan langsung Hilang capeknya Dan saya ngerasain banget Kalau saya lagi capek pulang Terus Ngeliat mutia Atau ngeliat yahya Apalagi bisa main-main Sama yahya Walaupun capek Itu hilang semua Masalah gitu Karena Cinta banget kepada Anak Begitu juga kepada pasangan Terus terhindar Dari serangan jantung Tuh Luar biasa Cinta bisa menghindari Dari serangan Jantung Orang yang sedang jatuh cinta Sering senyum-senyum Sendiri dan berbunga-bunga Nah itu Bagus banget tuh Buat ngurangin Tekanan darah Dan anti stress Menurut hasil dari penelitian Di titik-titik Itu membaca sendiri Duduk lama-lama Dekat kekasih itu Bisa nurunin Tekanan darah Bayangin Dalam penelitian lain Ditemukan Kalau orang yang udah nikah Sering menghabiskan Waktu bersama Itu 12% lebih aman Dari serangan jantung Dibandingkan Yang masih jomblo Orang yang udah nikah 12% lebih aman Dari yang masih jomblo Dari serangan Jantung Tapi dengan syarat Kalau nikah Terus Sering di luar rumah Ya gak berkurang juga Resikonya Tapi kalau nikah Seneng bareng Kayak misalnya Saya tuh suka Kalau ngajar itu Disamain jadwal ngajar saya Dengan jadwal ngajar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton